Sudah lun sejumlah petugas panitia pemilihan kecamatan terus melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara pada pemilu serentak 17 April lalu. Seperti terlihat di kantor camat oleh Karing Banda Aceh, petugas BPK bersama pengawas dan saksi dari partai politik merekap hasil perolehan suara dari setiap partai. Proses rekapitulasi itu berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia yang dimulai dari tanggal 17 April hingga 4 Mei. Jadi tanpa jendela mereka bekerja, itu adalah kelelahan mereka, mungkin dalam menyebabkan itu ada kesiapan, mungkin sekarang kita selesaikan supaya... Ketua PPK Uli Karing M. Nur mengatakan proses rekapitulasi itu dilakukan hingga malam hari. Pihaknya menargetkan rekapitulasi itu selesai dalam 6 hari. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambil TV.